Intro Stephen William ucap selamat puasa Potret pake baju koko dan peci di serbu Usai tampil dengan busara muslim lengkap dengan peci yang dipake Aktor ganteng Stephen William bikin geger Suami Celine Evangelista ini berpausa dengan latar belakang serupa masjid Stephen William tersenyum lembut saat memakai outfit Berupa baju koko bercorak dan menggantungkan sajadah di pundak Stephen William ternyata ingin mengucapkan selamat berpuasa pada umat muslim Ya, umat islam bakal memasuki bulan ramadhan dalam hitungan hari Selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankan ramadhan tahun ini Tulis Stephen William pada foto yang diunggah Minggu 11 April 2021 Aktor 27 tahun ini memberikan semangat kepada warga muslim Yang hendak berpuasa sembari mengatupkan kedua tangan Yang kuat ya puasanya, jangan malas untuk beribadah di bulan baik ini Stephen William juga bertanya kepada netizen seputar pengalaman berpuasa Yang pernah dijalani di akhir unggahannya Komen dong pengalaman puasa kali ini kata pesinetron anak jalanan ini Netizen lantas berbagi pengalaman mereka masing-masing di kolom komentar Mereka ada yang curhat tidak bisa menahan godaan mi insan Serta saling memberi semangat satu sama lain Namun banyak juga yang salfok mengenai penampilan Stephen William yang mendadak menjadi muslim Cocok banget bro, semoga menjadi mu'alaf kata netizen Ya Allah, saya kira mau mu'alaf bang, duga yang lain Sebenarnya agamanya apa bang, tanya netizen Tetaplah menjadi anak Yesus Kristus Jangan berpaling darinya, pinta lainnya Bagaimana menurutmu penampilan Stephen William pakai baju koko dan peci nih? Masalah hubungan intim Selin disentil depan Dr. Boyka Istri Stephen William semprot Vicky Prasetyo Kedatangan Dr. Boyka di acara kopi viral yang dipandu Ramzi, Melanie Ricardo, Inul Daratista, Vicky Prasetyo, Indra Herlambang, dan Selin Evangelista bikin heboh Satu di antaranya ketika Dr. Boyka mengungkap fakta soal 70% wanita Indonesia belum pernah merasakan kenikmatan berhubungan intim Bahkan cerutukan Selin Evangelista membuat Vicky Prasetyo menyentil istri Stephen William itu Momen itu terungkap dalam video Youtube TransTV Official dengan judul Dr. Boyka ngasih nasihat seks ini ke Rafi Ahmad dan Atta Halilintar Kopi viral 6 April 2001 Membicarakan kehamilan Nagita Slavina hingga malam pertama Atta Halilintar dan Aurel Hermansa Dr. Boyka menyinggung soal hasil penelitian Harap tahu ya hasil penelitian 70% wanita Indo jarang atau tidak mendapat kepuasan katanya Fakta ini rupanya membuat semua koskopi viral kaget 70% loh, mereka segedar menikah, segedar punya anak, ada yang sudah punya anak 3 Belum pernah dia dapat, jelas Boyka Melani pun penasaran, kok bisa dok? Hok sekali dok, tanya Melani Indul Daratista pun bereaksi, bahasanya makin seru aja ujarnya Rupanya bahasan itu diprotes tim produksi, namun ini disanggah Ramzi Mohon maaf ya, ini ada edukasi kata Ramzi Ini edukasi penting buat semuanya, ujar Ramzi lagi Lalu Selin ikut nimbrung bertanya pada Dr. Boyka Yang dirasakan maksudnya kayak kenikmatan, kayak gimana gitu Mungkin ibu-ibu di rumah biar tahu ya, tanya Selin Rupanya pertanyaan itu membuat Vicky Prasetyo memberikan sentilan Kamu belum merasakan, kata Vicky Mendengar itu Selin langsung teriak, diam Maksudnya ibu-ibu di rumah, ujar Selin Melani pun meluruskan pertanyaan itu Mengapa ada fakta, 70% wanita tidak bisa merasakan kenikmatan Boyka menyebut, satu di antara penyebabnya adalah komunikasi Cowok-cowok Indonesia itu kurang romantis Jadi tidak tahu titik-titik yang harus dirangsang, ujarnya Padahal kata Boyka, wanita itu untuk mencapai puncak harus relax dan harus merasa nyaman Cowok itu maunya udah langsung aja, yang penting keluar, gak peduli perempuannya gimana Timpal Selin Hal ini memantik Melani, dia kemudian meluruskan, intinya harus komunikasi Dr. Boyku pun memberikan petunjuk penting untuk pemirsa Kalau ingin memenangkan istri ke puncak, menangkan dulu hatinya, katanya Hubungan Selin dan Stephen dikulik ramsi Hubungan sebenarnya antara Selin Evangelista dan Stephen William dikulik ramsi Ya, ternyata arti Selin Evangelista berulang tahun ke-29 pada 2 April 2021 Nah, di momen tersebut, ia rupanya mendapat ucapan selamat dari suaminya, Stephen William Selin kemarin baru hari bahagia tanggal 2 Beliau, Stephen William, ucapin Datang atau bagaimana? Tanya ramsi dikutip kompas.com Dari Youtube Trans TV Official Selasa 6 April 2021 Ngucapin, bilang HBD, selamat ulang tahun Ujar Selin Evangelista dengan senyuman di wajahnya Ucapan itu tentu membuat bintang sinetron sekaligus presenter itu senang Sebabnya, meski rumah tangga tengah goya, Stephen masih memberikan perhatian kepadanya Sebelumnya, ibu 4 anak ini mengakui sudah 2 bulan pisah rumah dengan Stephen William Kalaupun bisa kembali lagi, rujuk lagi, ya pasti itu yang terbaik dari Tuhan Jodoh nggak bakal kemana, kata Selin Evangelista dalam tayangan Youtube Dapur Bincang Online Kini, Selin hanya bisa menyerahkan semua jalan hidupnya kepada sang pencipta Sementara, pada kanal Youtube Crazy Nick Muriel Artis Nikita Mirzani bertanya Berarti kamu sama Stephen udah pisah berapa lama? Lalu Selin menjawab 2 bulan Dikutip Tribun News Rabu 31 Maret 2021 Lanjutnya, saat ditanya Semenjak Selin dan Stephen pisah ranjang Apakah Stephen tetap menafkai Selin? Apalagi mereka masih berstatus suami istri Selin berpikir sejenak Dan ternyata ia tidak mengerti hal itu Nafkah? Dalam gimana itu, kak? Lantas Nikita Mirzani menjelaskan Bahwa sebelum ada kata cerai Maka suami wajib menafkai Bila memang perceraian itu dilakukan secara baik-baik Setelah mendengar hal itu Selin justru berkata Jadi yang baiknya kayak gimana? Sembari tertawa Selama 2 bulan berpisah ranjang dari Stephen Selin mengaku dirinya sempat datang untuk bicara dengan Stephen Namun belum juga ada jalan keluar bagi kedua belah pihak Dalam kondisi gonjang-ganjing rumah tangganya Selin mengaku jadi lebih cinta pada diri sendiri Kalau kita mencintai diri kita sendiri Kita jadi tahu kalau menjadi baik itu Kita tidak perlu sempurna Lukap Selin Dia pun mengungkapkan bahwa mencintai diri sendiri penting Karena selama ini ada saja orang yang mengorbankan apapun Demi sosok yang disayanginya Hingga lupa pada kebutuhan pribadi Karena kita biasanya mengorbankan semuanya Demi orang yang kita sayangi Kita mengorbankan diri kita sendiri Kita urusin, kita apain, segala macam Tapi kita tidak mikirin Tutur Selin Terus siapa yang urusin kita Terus siapa yang sayangin kita Terus siapa yang perhatiin kita Kalau kita terus yang ngasih itu pungkasnya Sekadar informasi Artis Stephen William dan Selin Evangelista resmi menikah pada 10 November 2016 Dari pernikahannya mereka dianugerai dua putra Yaitu Lucio Ortwit William Yang lahir 9 Oktober 2017 Dan Edrid Kualowin Miguel Yang lahir 29 September 2019 Dari pernikahannya mereka dianugerai dua putra